Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Pilar teras Istana Merdeka, yang menjadi latar belakang salah satu foto zikir kebangsaan Sontak hal itu menimbulkan pertanyaan dari para netizen Itu yang hitam apa ya? Itu belakang patung apa bukan? Kayak penampakan, itu pertanyaan dari para netizen Pertanyaan netizen pun terjawab soal sosok hitam tersebut Menurut Jubir Kepresidenan, Johan Budi, sosok bayangan tersebut adalah patung Hulu Balang Patung Hulu Balang adalah sebuah patung karya pematung asal Rumania Ferry Lorenzo Patung perunggu setinggi 135 cm itu merupakan salah satu koleksi istana kepresidenan RI Sejak era pemerintahan Presiden Soeharto Terlepas dari hebohnya bayangan hitam patung Hulu Balang Acara zikir akbar untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini Dilakukan untuk pertama kali oleh pemerintah Zikir akbar kebangsaan bertajuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang digelar di halaman Istana Merdeka Selasa malam 1 Agustus 2018 Mengawali rangkaian acara yang digelar sebulan penuh dalam menyambut peringatan hut ke-73 kemerdekaan RI di bulan Agustus ini Menurut Presiden Jokowi, ulama yang hadir pada acara zikir kebangsaan ini bukan hanya dari Pulau Jawa Tapi ada yang dari Sumatera, termasuk dari Aceh, Sulawesi, sampai ke utara di Manado Dari Nusa Tenggara dan Bali, dari Kalimantan, dari Maluku, dari Papua, dan dari daerah-daerah lain Dari Sabang sampai Merauke Di hari yang berbahagia ini kita memanjatkan doa bagi para pejuang, para pendiri bangsa, para kiaid, para alim ulama, para habaib Serta para tokoh agama dan tokoh-tokoh daerah dari seluruh Indonesia yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara kita Indonesia Kata Presiden Jokowi, zikir digelar untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan dan mendoakan keselamatan bangsa ini Terima kasih telah menonton!